Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Al-Fazan Karanda Saya dari kelas 10 S1 Belah dalam video kali ini Saya akan membuat tugas prakarya Yang ini adalah petugas saya Tentang pembuatan pesticida alami Dengan berbahan dasar Daun dari tubuhan upaya Untuk cara pembuatannya Mari simak video berikut ini Untuk alat dan bahan Dalam pembuatan pesticida alami ini Yang pertama yaitu Daun pepaya yang masih muda Di sini saya menggunakan 7 lembar daun pepaya Selanjutnya Untuk alat dalam pembuatan ini Saya menggunakan 1 baskom Dan alat penumbu Yang masih manual Dan yang ketiga yaitu Sedikit air Yang mana Di dalam tempat itu nanti Kita akan meletakkan Hasil perasan dari Tumbukan daun pepaya tadi Pertama kita akan memotong Daun pepaya ini Kecil-kecil Sebelum kita masukkan Kedalam Setelah dipotong kecil-kecil Lalu Kita masukkan potongan daun pepaya tadi Kedalam penumbu Nah untuk alat penumbu Kita bisa menggunakan mesin Ataupun alat-alat manual Seperti yang saya gunakan Pada saat ini Nah setelah daun pepaya tadi Ditumbu Dan cukup halus Setelah itu Kita akan memasukkan Sedikit air Agar proses penumbukannya Tidak Semuakan waktu yang lama Dan cepat Mengeluarkan air Dari daun pepaya tersebut Masukkan air ke dalam Penumbuk tadi Secukupnya Sesuai dengan Kebutuhan Tumbuhan Yang akan kita aplikasi nantinya Nah setelah Daun pepaya tadi Ditumbuk Dan halus Selanjutnya Kita akan pindahkan Daun pepaya telah ditumbuk ini Kedalam baskom Nah daun pepaya telah halus tadi Selanjutnya Kita Beri air secukupnya Setelah itu Kita akan Peras Daun pepaya telah halus tadi Nah kita akan peras Daun pepaya yang telah ditumbuk tadi Sampai Airnya Berwarna pekat Nah selanjutnya Kita akan Masukkan hasil perasan Daun pepaya tadi Kedalam Alat penyemprot Air perasan Air perasan dari Daun pepaya tadi Telah Dimasukkan Kedalam Alat penyemprot Dan siap untuk Diaplikasikan Ada pun tujuan Dari Pemanfaatan Daun pepaya ini Sebagai Pestisida alami Adalah Karena berkembangnya Penggunaan Pestisida sintetis Yang dinilai praktis Oleh para petani Dan para masyarakat awam Yang menggunakan tersebut Yang mana Penggunaan Pestisida ini Dianggap sangat ampuh Dalam hal menjaga Tumbuhan Atau tenaman mereka Dari hama-hama Yang akan merusak Tumbuhan mereka Ternyata Dalam penggunaan Pestisida sintetis Selain ada dampak Positifnya Ada juga Dampak negatif Yang lebih menyeramkan Bagi kesehatan Tubuh manusia Ada pun Kandungan Yang terkandung Di dalam Duan pepaya Menurut Trizelia Yaitu Enzim papain Papain merupakan Suatu proses Sulfihidril Dari getah pepaya Enzim papain Biasanya ditemukan Pada batang Daun Dan buah pepaya Selain enzim papain Terdapat beberapa Senyawa-senyawa Yang dapat dibuktikan Melalui uji Fitokimia Uji fitokimia Dilakukan untuk Mengetahui Ada tidaknya Komponen-komponen Biaktif Yang terdapat Pada sampel biji Daun pepaya Mengandung Flavonoid Saponin Dan alkaloid Senyawa-senyawa Inilah Yang mampu Membunuh Hama-hama Yang ada Pada tumbuhan Tumbuhan Para petani Terima kasih telah menonton! Terima kasih.